Kalian pernah nggak nyari laptop harga 9 jutaan tapi bingung kira-kira laptop apa yang oke buat dibeli dan juga kalau nyari rekomendasi di Youtube kadang udah nggak up to date. Karena itu Ragadget akan ngebahas laptop 9 jutaan untuk membantu lo untuk nyari laptop yang tepat. Yuk! Yo guys, Ragadget bersama Rah Krishna disini dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas laptop 9 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik untuk bulan September hingga nanti di Oktober 2024. List kali ini kita akan menghadirkan 5 laptop dengan ciri khasnya masing-masing dan karena ini harganya 9 jutaan, kita udah bisa menemukan laptop yang beneran gaming. Terus kalau kamu mau nyari laptop yang buat produktivitas, kita juga udah ada pilihan yang khusus dan harusnya cocok sih buat kebutuhanmu yang tadi. So, pastikan kamu nonton video ini sampai habis biar kamu nggak sampai salah pilih laptop. Ya, jangan sampai kamu pengennya buat produktivitas malah nyari laptop gaming. Meskipun kenceng, tapi ya ada kelebihan kekurangannya juga lah. Nanti kita akan bahas langsung di laptopnya. Yuk, langsung aja ke segmen yang pertama. Eh, bentar. Jangan lupa subscribe. Oke, lanjut. Laptop penelanjutan terbaik September 2024 yang pertama adalah Lenovo Ideapad Slim 3i. Di harga segini, laptop ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk lo yang nyari laptop tangguh buat sekolah, kerja, dan yang paling penting untuk multitasking. Ditenegai oleh prosesor Intel Core i5-12450H dan grafis Intel Iris Xe Grafis, laptop ini udah lancar buat kerja berat kayak editing video Full HD dan multitasking. Ditambah lagi, RAM-nya udah 16GB LPDDR5 yang bikin performa dan multitasking-nya jadi lebih sat-sat, lebih mulus. Nggak cuma itu, Ideapad ini juga udah memakai SSD 512GB M.2 NVMe yang speed-nya udah sat-sat abis. Bang, kalau main game bisa nggak? Bisa dong, bro. Kan ini bukan Macbook. Game kayak Valorant, GTA V, sampai Far Cry 5 pun udah bisa dimainkan ya di laptop ini. Dari segi desain, Ideapad Slim 3i tergolong tipis dengan tebal hanya di 1,79 cm dan berat 1,37 kg. Ya, sesuai lah sama namanya, yaitu slim. Meskipun sih sebenernya nggak slim-slim banget sih. Layarnya sendiri udah 14-inch IPS Full HD dengan kecerahan 300 nits yang udah nyaman dipakai di dalam maupun luar ruangan. By the way, layarnya ini belum 100% sRGB ya. Jadi, buat lo yang ada kebutuhan buat editing profesional atau nge-freelance gitu, color grading, mungkin lo harus beli layar tambahan atau nyari laptop yang udah 100% sRGB. Harusnya sih ada ya di list kali ini. Tapi, kalau lo mau pake buat belajar ngedit foto ataupun video, layarnya ini udah cocok kok. Pertimbangan lainnya adalah RAM-nya yang solder, alias nggak bisa di-upgrade. Jadi, lo harus puas dengan 16GB. Well, ya udah bagus juga sih sebenernya. Untuk urusan port-nya udah lengkap dan sudah ada microSD card leader. Terus, kalau urusan baterai, ini udah 47Wh. Dan kalau dipake sehari-hari sih bisa bertahan sampai 10 jam pemakaian standar. Jadi, nggak terlalu berat juga. Laptop semenanjutan terbaik September 2024 selanjutnya adalah Axio Pongo 725. Buat kalian yang lagi nyari laptop gaming dengan performa gahar dan harganya masih masuk akal, laptop ini wajib masuk radar. Ditenagai oleh prosesor Intel Core i7-12650H dengan grafis Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6. Laptop ini nggak cuma enak buat multitasking, tetapi juga mantep buat gaming dan editing video. Performa kencang didukung dengan RAM 16GB DDR4-3200MHz dual channel. Bikin laptop ini langsung bisa lo pake buat main game AAA favoritmu. Far Cry 6 bisa, Cyberpunk bisa, God of War juga bisa. Terus, Valorant udah bisa juga. Eh, Valorant nggak kehitung sih, soalnya kan game ringan. Ditambah lagi, ada SSD 512GB M.2 NVMe yang bikin load aplikasi jadi makin cepet. Desainnya juga nggak kalah kece dengan berat 1,99kg dan tebal 2,27cm. Memang ini tergolong sedikit lebih berat ya, cuman ya masih cukup oke lah kalau dibawa ke sana kemari. Layarnya udah 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz yang bikin pengalaman gaming jadi makin smooth. Ya, meskipun akurasi warnanya tentu masih di 63% sRGB. Ini wajar ya, kan ini laptop gaming, bukan laptop editing. Tapi kalau dipake editing juga bisa sih sebenernya ya. Soal port, Pongo 725 tergolong lengkap. Ada USB-A, USB-C, sampe HDMI dan mini display pun. Jadi ini bakalan cocok banget ya buat lo yang suka multitasking pake lebih dari 1 monitor. Baterainya sendiri berkapasitas 54Wh yang ya bertahannya sekitar 3 jam doang. Standarnya laptop gaming lah. Keyboardnya udah backlit dengan 15 pilihan warna. Cocok banget buat lo yang suka ngulik atau ngetik-ngetik di ruangan gelap. Ayo lo, ngulik apa? Laptop penelanjutan terbaik 2024 selanjutnya adalah Asus Vivobook Go 15 E1504FA. Laptop ini bisa dibilang paket lengkap buat lo yang nyari laptop performa mantap, tapi tetap stylish. Dibekali prosesor AMD Ryzen 5 7520U dan grafis AMD Radeon Graphics. Laptop ini udah lancar buat kerja multitasking, nonton, atau ngejalanin aplikasi-plikasi Arian. RAM-nya udah 16GB LPDDR4 ya. Jadi lo gak usah khawatir lah kalau mau buka tab puluhan atau ratusan. Kalau ratusan lagi sih. Ya intinya ini buat multitasking udah oke banget. Penyimpanannya juga udah legah dengan SSD 512GB M.2 yang udah ngebut banget buat minahin file-file gede. Soal desain, Vivobook Go tergolong ramping dan ringan. Beratnya cuma di 1,49kg dengan ketebalan 1,79cm. Jadi ini cocok banget buat lo yang suka mobile ya. Yang kadang di kampus, kadang di tongkorongan. Ya loncat-loncat lah anaknya. Layarnya juga bener-bener nilai jual utama ya. Karena ini udah gede banget, 15,6 inch Full HD. Terus panelnya juga udah pake OLED, which is lebih bagus lagi ya dibandingkan dengan IPS. Dan akurasi warnanya udah 100% sRGB. Dengan brightness yang cerah juga, 400 nits. Jadi buat lo yang suka nonton film atau drakor, lo pasti akan lebih dibanyakan lagi dengan layar OLED yang warnanya lebih vivid. Vivid tuh kayak lebih berwarna, lebih gonjreng. Dan tentunya lebih tajam. Cuman bodinya ini masih berbahan plastik ya. Jadi feel pas megangnya mungkin gak akan se-premium laptop-laptop di kelasnya yang udah pake aluminium. Untuk baterainya sendiri berkapasitas di 50Wh yang kalo kamu pake buat nonton ini bisa sampe 9 jam non-stop. Portnya juga udah lengkap. Mulai dari USB 3.2 Type-C, USB-A, sampe HDMI 1.4. Fitur tambahan yang juga penting kayak backlit keyboard dan juga fingerprint sensor, di laptop ini juga udah ada. Jadi ya pemakaiannya akan jauh lebih menyenangkan. Gampang juga sih tinggal tap gitu kan. Jadi buat lo yang lagi nyari laptop dengan layar OLED terbaik di harga 9 jutaan, Vipobook Go 15 wajib banget dipertibangkan. Laptop 9 jutaan tahun 2024 yang keempat adalah Asus TUF A15 FA506NF. Nah kalo lo lagi nyari laptop gaming yang performanya gahar, tapi tadi yang bongo lo masih ragu-ragu, lo pengen nyarinya kayak brand besar kayak Asus, ini dia laptop gamingnya di harga 9 jutaan. Ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 7535HS dan grafis Nvidia GeForce RTX 2050, laptop ini bisa banget buat main game AAA dengan lancar dan tetap kencang buat editing video atau rendering. Untuk RAM-nya sendiri masih di 8GB DDR5, tapi untungnya lo bisa upgrade sampe 32GB dual channel. Kalo kata gue sih lo wajib upgrade RAM-nya ya, menjadi minimal banget 16GB dual channel. Baru deh lo bisa mainin game-game AAA kesukaan lo. Kalo 8GB sih ya kayak kurang aja gitu. Asus TUF A15 dibekali layar 15,6 inch Full HD dengan refresh rate 144Hz. Ini bakalan cocok banget buat lo yang suka main game kompetitif kayak Valorant atau Dota 2. Sayangnya akurasi warnanya lagi-lagi masih di 62% sRGB. Again, ini hal yang wajar, karena ini laptop gaming, kalo mau yang 1% sRGB ya laptop sebelumnya. Yang penting refresh rate-nya udah kencang, jadi buat main game udah mantap. Beratnya 2,3 kg dengan tebal 2,28 cm, yang mana agak bulky ya. Cuman ya masih tergolong wajar lah buat ukuran laptop gaming. Asus TUF A15 dibekali penyimpanan 512GB M.2 NVMe yang tergolong cukup lega buat nyimpen game dan file berat lo. Terus port-nya juga udah lengkap banget ya. Ada USB-C, USB-A, dan HDMI 2.1. Jadi lo gak akan kekurangan aksesoris buat colok ini. Kemudian untuk baterai-nya sendiri, 48Wh yang ya kita gak bisa berharap banyak karena ini laptop gaming, bertahannya paling di 2-3 jam aja. Jadi saran gue sih ya tetap bawa colokan kemanapun itu. Ya paling berat aja. Laptop semenanjutan terbaik set nomor 2024 yang terakhir adalah MSI Modern 14 HD 13MG. Laptop yang tipis, ringan, tapi tetap powerful. Dibekali prosesor Intel Core i5-13420H dan grafis Intel Iris Xe, laptop ini cocok buat lo yang butuh performa untuk kerja sehari-hari sambil multitasking dan sesekali bermain game. Cuman ya RAM-nya ini masih 8GB DDR4 3200MHz. Jadi PR lo ya upgrade RAM-nya menjadi minimal tadi RAM 16GB dual channel. Mumpung bisa di-upgrade ya kan? Gak kayak laptop yang itu tuh, yang gak bisa di-upgrade gitu. MSI Modern 14 membawa bahasa desain yang ramping dengan bahan aluminium. Dengan berat hanya 1,6kg dan juga tebal di 1,86cm, laptop ini jadi lumayan oke dan bisa dibilang pundak friendly. Layannya sendiri 14-inch IPS level Full HD dengan refresh rate 60Hz. Yang mana ini adalah laptop dan layar yang standar buat kerja atau nonton ya. Tapi buat editing profesional masih belum oke, karena masih belum 100% sRGB. Untuk port-nya udah lengkap ya. Udah ada USB Type-C yang support Thunderbolt 4, terus ada USB-A juga, dan tentunya udah ada HDMI. Terus storage-nya yang 512GB M.2 NVMe juga tergolong kencang buat mindahin file besar atau aplikasi. Satu hal yang mungkin perlu lo pertimbangin adalah baterainya yang cuma 39,3Wh. Well, sebenernya masih oke aja sih sekitar di 6-7 jam. Cuma kalau kita bandingkan dengan laptop sejenis ya yang produktivitas, ya ini sebenernya masih agak kurang. Karena yang lain kan bisa 9 jam, 10 jam. Yo guys, itu dia 5 laptop 9 jutaan terbaik. Ya, 9 jutaan terbaik. Yang teman-teman bisa lirik di bulan September tahun 2024 ini. List lengkap dari 5 laptop tadi, kalian bisa cek aja di deskripsi. Di sana juga udah ada link pembelian, kalau kalian pengen beli online, dapet promo, tapi takut ketipu ya. Kita udah pilihkan dari toko yang terpercaya. Jadi, harusnya aman ya. Nah, buat teman-teman yang masih ada kritik, saran, atau masukan, kayak apa sih? Atau topik apa yang mau kita bahas? Apakah tablet? Atau mau review? Atau rakit PC 5 juta tuh? Banyak yang request? Silahkan request juga di kolom komentar. Nah, gadget pasti baca kok. Walaupun ya nggak bisa balas semuanya ya, karena terlalu banyak, guys. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai detik ini. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di rekomendasi berikutnya. So, kita akan membahas. Bentar. Harusnya 10 jutaan tuh dari setelah ini sih. Ya, intinya tunggu aja.